Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu berniat memelihara tupai di rumah? Yuk simak dulu cara menjinakan tupai. Tupai yang termasuk ke dalam Ordo Skendenshi ini sejatinya merupakan hewan liar dan galat. Maka dari itu perlu kamu jinakan, terlebih dulu sebelum dikatakan aman, sebagai hewan peliharaan. Menjinakan tupai liar tentu memerlukan tahapan proses yang cukup panjang. Di mana kamu harus sabar dan telaten dalam melakukannya. Dalam proses penjinakan, Sobat Doid perlu mempraktikan cara merawat tupai peliharaan. Sebagaimana mestinya? Di antaranya adalah persiapan kandang tupai, lokasinya dan makanan tupai, serta berbagai keperluan yang dibutuhkan selama proses ini. Pertama, kandangkan selama beberapa waktu. Saat kamu pertama kali memperolah tupai, baik yang dibeli melalui pedagang, hewan atau berasal dari alam, sebaiknya lakukan karantina selama beberapa waktu di dalam kandang. Di dalam kandang tupai, biasanya mereka akan berlari. Kesana kemarisakan, akan hendak kabur melarikan diri. Pastikan kamu menggunakan material kandang yang sesuai, seperti jeruji besi, agar tupai tidak mudah merusak kandang akibat gigitan mereka. Sediakan pula gelodokan yang telah diberi alas jerami sebagai tempat tupai bersembunyi, sekaligus beristirahat saat kelelahan. Kedua, berikan makanan tupai dengan tangan. Salah satu cara menjinakkan tupai, sebaiknya jangan meninggalkan makanan tupai di dalam kandang. Berikan makanan tupai secara rutin, pada waktu tertentu saja agar timbul rasa ketergantungan antara tupai dengan pemiliknya. Ketiga, memandikan tupai secara rutin. Sebelum memandikan tupai, pastikan kondisi tubuhnya sehat. Hal ini bisa dilihat dari tingkah laku tupai yang akan bergerak ke sana kemari, di dalam kandang. Kamu bisa membilas tubuhnya perlahan dengan air. Sementara kalau tupai masih agak agresif, kamu bisa menggunakan bantuan, alat semprot khusus. Sebaiknya memandikan tupai pada pagi hari, di mana kamu bisa mengeringkan tubuhnya dengan bantuan sinar matahari. Keempat, rutin bermain dan berinteraksi dengan tupai. Menjalin hubungan dengan tupai, peliharaan tentu membutuhkan waktu tidak sebentar. Tapi apabila dilakukan dengan rutin dan telatan, hal ini bukan, tidak mungkin bisa dilakukan dengan cepat. Saat sobat doit pertama kali memiliki tupai, kamu bisa memberinya nama panggilan. Tupai adalah hewan mamalia pintar yang bisa mengetahui nama panggilan yang kamu berikan. Saat bermain dengan tupai, sebaiknya lakukan dalam ruangan tertutup. Hal ini untuk mencegah tupai kabur, keluar rumah dengan tidak disengaja. Kelima, potong gigi dan kuku tupai, jika perlu. Dalam cara menjinakan tupai, hal ini memang sebaiknya dilakukan, jika perlu saja. Memotong gigi dan kuku tupai, dapat dilakukan jika mereka sering melukai pemilik dan orang-orang di sekitarnya. Sebaiknya mintalah bantuan, dokter hewan yang lebih profesional, dalam menangani hal ini. Adakah di antara kamu yang masih berminat atau bahkan sudah memelihara tupai di rumah? Yuk, tuliskan pengalaman beserta tips dalam memeliharanya pada kolom komentar di bawah.